Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Motifnya motif mata masak ini, karena ini motif nanas. Kesannya simple, tapi ternyata ada beberapa motif di dalamnya. Seperti ini, ini motif ukel. Kemudian ini ada getoge, getoge itu katanya cambah ya, jadi kalau dia disebar, dia cepat tumbuh, berarti dia rezekinya banyak. Satu lagi, ini motif dari, apa tadi ya, saya lupa, daun kelapa. Jadi dia, saya tuh yang sangat mengaguminya, imajinasi orang dalam membatik itu luar biasa. Dia tuangkan dalam kain yang kita pakai, dan prosesnya tuh nggak mudah. Untuk memadu padankan batik ini, saya menggunakan salah satu aksesoris khas dari Madura. Ini istilahnya mereka mengatakannya kembang karang melok. Jadi dia ada melati, ada mawar, itu dirajut, dijahit, di bakangnya itu daun pisang. Jadi Madura itu terkenal dengan keramaian dan keindihannya, masuk perhiasan yang dipakai. Jadi dia kelihatan betul seperti ini, dan biasanya tiga. Kalau wastra batik yang saya kenalkan saat ini, adalah batik dari Tanjung Bumi, Bangkalan Madura. Dan ini dengan motif perkutut. Untuk proses pembuatan batik gentongan Tanjung Bumi ini, seperti yang saya pakai, itu memakan waktu dari 8 bulan hingga 1 tahun. Saat ini, hari ini saya menggunakan batik gentongan dari Tanjung Bumi, Madura. Motifnya sendiri adalah panji lintrik. Panji itu artinya bendera, dan lintrik itu adalah mereka berjajar. Jadi ini adalah bendera-bendera yang berjajar. Kalau dilihat secara sekilas, ini seperti kartu ceki yang disusun berurutan. Kalau kenapa saya pakai kebaya biru, karena untuk menyesuaikan dengan batik. Hari ini, panji lintrik yang memang nuansanya warna biru indigo. Nah, viewers, kan seharian udah ngikutin kita nih rangkaian acara dengan perempuan pelesari budaya. Sekarang, saya dengan ibu Waketum, mbak Susan, dan juga mas Dave. Sekarang, kita lagi mau belajar tentang batik. Nah, mas Dave, aku mau nanya nih, sebenarnya apa sih mas yang kita perlukan untuk membatik itu? Nah, sebenarnya kalau membatik ya, kita menoreh malam ya di atas kain itu. Pertama yang dibutuhkan adalah memang lilin yang cair, atau kita sebut malam. Nah, di sini, tapi sebelum menorehkan malam, biasanya itu kain itu harus diolah terlebih dahulu. Dicuci dulu, lalu dikemplong ya, dan lain sebagainya. Supaya kain itu menyerap malam dengan baik, dan juga menyerap warna dengan baik. Begitu dasarnya. Baik, baik. Nah, ini kan udah ada polanya nih mas, berarti kita tinggal ngisi dengan malam? Mengikuti, jadi diambil dulu malamnya, setelah itu ditiup, lalu mulai dibatik, ya satu-satu. Begitu mengikuti garis dari polanya tersebut, begitu. Tapi ini baru tahap awal, mengisi bentuk dari pola batik, begitu. Tentunya masih akan berlanjut lagi dengan proses lainnya, begitu. Sebenarnya kalau misalnya ngebatik ini, berarti kita ngikutin pola, atau kita bisa bereksperimen sendiri, mas Dave? Pertama yang udah pasti, kalau misalnya itu merupakan satu batik pakeman, ya, atau motif tertentu, tentunya mengikuti pola, begitu. Tapi, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya batik itu berbentuk abstrak, begitu. Jadi, kalau berbentuk abstrak, mungkin tanpa pola, itu bisa langsung ditorehkan pada kain malamnya, begitu. Oh, baik. Ya. Berarti bisa ya modifikasi ya? Bisa dimodifikasi, ya, begitu. Oh ya, mas, kan untuk saya nih kan pemula nih, kan banyak banget kesulitannya kayak bleber gini kan, mas. Itu ada tipsnya nggak sih, mas, sebenarnya? Ya, tipsnya sebenarnya sabar, ya. Karena dalam proses membatik itu diperlukan kesabaran yang tinggi, dan juga tangan yang terampil. Jadi, sewaktu kita mengambil malamnya, demikian juga kita menitikkan malam di kain, itu memang harus hati-hati. Dan juga mengikuti, ya, balik lagi, polanya, gitu, supaya kita terlihat rapi. Dan itu memang harus diperlukan latihan yang tidak sedikit, diperlukan waktu yang banyak. Jadi, seperti sekarang ini, yang seperti kita laksanakan adalah kita belajar bagaimana menorehkan malam di kain, gitu. Tapi memang dibutuhkan waktu yang lama, tapi terutama yang terpenting adalah kesabaran. Jadi, harus sabar ya, mas? Harus sabar, dan hasilnya nantipun maksimal, begitu. Jadi, kegiatan sore ini, kita membatik dan belajar batik untuk lebih mengerti, gitu, proses dari sebuah karya membatik itu seperti apa, dan membutuhkan banyak kesabaran dan juga ada bahan-bahan yang disiapkan sebelumnya, ya, Mbak? Iya, paling-paling kita jadi tahu, dalam membuat batik itu diperlukan kesabaran, terus kita motifnya juga harus bisa, terus cara menyantingnya, itu juga tahu pola-polanya seperti apa, itu ternyata pas dijalanin, susah banget, gitu loh. Jadi, memang butuh keterampilan lah dari tangan kita juga, supaya hasilnya tuh lebih baik. Jadi, kita juga menghargai karya sebuah batik itu memang, oh, enggak, Pak, bikinnya tuh susah loh, gitu loh. Jadi, kita bisa menghargai. Dan biasanya tuh ada ritual-ritual tertentu juga, ya, Mbak, untuk sebuah motif-motif tertentu, ya, yang dianggap sakral. Betul. Jadi, ada doa-doanya. Mungkin, misalnya kayak waktu tadi, ya, ada motif stasi malayah, gitu. Jadi, tentang batik untuk suami, kalau misalnya pergi melaut. Seorang istri ngebatik sambil membajatkan doa, supaya suaminya cepat pulang dari berlayar dan membawa hasil ikan yang banyak. Hai viewers, terima kasih telah mengikuti rangkaian kegiatan dari perempuan prestari budaya dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Terus bergantungan tangan untuk melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Kami, perempuan prestari budaya, mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional!